Oke guys, hari ini kita ada DFSK Glory, jadi ini ada mobil dari Cina juga, dari Tiongkok, sama kayak Wuling, dan kira-kira dia akan masuk ke Indonesia pada IMS tahun depan ya, berarti sekitar April 2018. Dan di sana tuh DFSK tuh ada kerja sama dengan Honda juga, jadi beberapa desain dari mobilnya ini kayak ada bagian dari Honda gitu, kayaknya sharing design lah. Contohnya di lampunya dia kayak CR-V generasi ketiga ya, ada miripnya sedikit, dia juga sudah pakai proyektor, tapi belum tahu ini HID atau LED, dan kayaknya di bawah ini ada LED DRL ya. Di bawahnya baru ada lampu scene, di bawah situ ada fog lamp yang bentuknya mirip kayak HR-V, lihat ya, mirip kayak Honda HR-V. Di bawahnya juga ada lip spoiler kayak di SUV, dan warna hitam-hitam, jadi kelepasannya lebih macho. Di bawahnya juga ada fender warna hitam-hitam, tuh denger kan tadi ada orang yang bilang kayak HR-V. Di SPION juga ada lampu scene-nya, sudah elektrik juga lah pastinya, dan di window list-nya dia ada chrome atas-bawah ya, di atas juga ada kayak roof rack gitu, dan dia ada sunroof. Handle juga sudah chrome, ada smart key-nya juga, ada handle chrome lagi, dan dia pakai ban ini, karena dia mobilnya masih impor dari China, jadi ban-nya masih merek sana juga. Merknya Shaoyang ukurannya 225-60 R17, dan rem depan belakang sudah ada rem cakang. Lanjut lagi ke belakang, dan disini makin keliatan kayak, ini ada mirip-mirip Audi ya, Audi Q5 atau Q7, lampunya mirip. Ada LED bar-nya juga, lampu rem LED, dan ada sen, dan lampu mundur halogen. Disini ada kamera mundur, ada sensor parkir, 4 titik, dan kayaknya disini ada fog lamp belakang. Disini ada defogger, dan wiper belakang, dan kalau kita buka, sayangnya ini di kunci ya, akinya dicabut, jadi karena ini mekanismenya pakai tombol, jadi pakai listrik, jadi kita belum bisa buka. Tapi, untuk sekilas, lihat dari sini aja, lumayan gede sih, nggak tahu kelihatan apa nggak ya. Dan ini 7-seater. Di sini ada tulisannya, ada emblemnya, Baujun Glory, Glory 580 namanya. Di sini ada emblem 11.5T, berarti turbo, dengan transmisi CVT, dan ada Euro, Euro driver teknologi, teknologi Dongfeng mungkin ya, namanya Dongfeng Shokon, kalau singkatan dari DFSK. Sekarang, kita lihat kap mesin. Ya, kita buka kap mesinnya, dia sudah pakai hidrolik, jadi nggak perlu ngangkat berat-berat lagi. Dia pakai mesin 1500cc, 4 silinder dengan turbo, kalau menurut brosur yang di sana itu, tenaganya sekitar 110kW, berarti kalau dikonversikan ke horsepower itu sekitar 147hp. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi 6-speed manual atau transmisi automatic CVT. Kalau yang hitam itu, dia yang versi 1800cc non-turbo. Jadi, 1800cc tanpa turbo, transmisinya 5-speed manual. Ada lagi yang di belakang warna biru, itu 1500cc turbo, tapi dengan transmisi 6-speed manual. Ini lah turbo-nya ya, kami suka turbo. Oke, yuk kita tutup. Dan karena sudah pakai hidrolik, jadi agak lebih enteng. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ntar gue lepas tasnya dulu dulu. Ya, disini pengaturan joknya masih manual, ada reclining, ada height adjuster, dan ada sliding. Dan juga disini ada side airbag. Ya, karena disini mobilnya masih impor dari Cina atau Tiongkok, dia masih pakai format setir kiri ya. Nanti kalau di Indonesia pasti lah dipindahin ke kanan. Oke, kita tutup dulu. Oke, disini posisi duduknya lumayan tinggi ya. Seperti SUV, pada umumnya. Juga setirnya bisa tilt, dan... Oh, belum teleskopik ternyata. Belum teleskopik. Dan ini tuas-tuasnya kalau padangah, ini mirip kayak tuas-tuasnya di mobil Mitsubishi ya. Kayak di Pajero juga gini, tapi bedanya karena ini setir kiri. Sand-nya masih di kiri. Untuk lampu-lampu, sand masih di kiri. Dan wipper yang di kanan. Jadi agak kebalik. Dan juga disini ada tombol buat engine start-stop button. Karena ada smart key. Oke, disini juga ada transmisi. Dia pakai model CVT dan ada model triptonic yang digeser. Tapi belum tahu ya, ini berapa speed. Biasanya mungkin 6 atau 7 speed lah ya, kalau kita geser. Disini ada shift lock, tapi yang model dicolok kunci. Jadi kayak Honda ya. Honda kan model bukan tombol, tapi kita colok kunci ignition-nya. Disini juga ada mode Ice, Ice Mode. Jadi perpindahan giginya lebih kalem, supaya nggak licin. Kalau lagi di jalan, S tuh ada. Nombang Ice-nya. Disini ada AC juga, tapi masih belum climate control. Masih AC biasa. Dan juga single zone, tapi sudah ada heater. Disini ada buat arah ke muka, muka dan kaki. Atau dua-duanya. Disini ada defogger, dan disini buat nyalain AC belakang. Defogger depan belakang, dan juga ion-nya sudah hitup. Tadi tanya apa, Mas? Waduh, saya lupa enak durvital, Mas lah. Iya, Mas. Lagi lihat-lihat ini. Capek, berdiri mulu. Saya kalau duduk sendirian kan nggak pantas, ya. Kalau ada konsumen gini kan pantas. Kira lagi kerja gitu loh, ya kan. Bagi istirahat gitu loh. Apa yang berdiri mulu dari pagi. Jangan di-stop porsi lanjut. Oke, sekarang disini ada buat pengaturan spion. Sudah elektrik, dan ada power retract. Ada stability control. Dan disini ada buat headlight leveling nih. Ini setir juga ada tombol buat volume, audio. Disini buat mute. Disini ada buat close control. Dan juga disini ada buat telepon ya. Cokep. Disini juga head unitnya gede layarnya. Jadi mirip-mirip Tesla, tapi nyamping. Kalau Tesla kan gede ke atas. Oke, disini ada USB port juga. Keliatan nggak sih? Tuh, ada USB port dan ada aux. Disini buat ngaruh HP juga bisa. Ada rem parker elektrik. Disini ada asbak yang bisa dilepas. Ada juga cup holder. Dan disini ada center console. Yang dilapisin kulit. Tapi disini sayang masih agak oblak sih. Mudah-mudahan nanti diperbaiki lagi. Disini juga ada tempat storage lagi. Samping. Dan ada lighter. Dan dia nyambung. Dari kanan ke kiri. Lubangnya jadi nyambung. Kayak di HR-V juga kayak gini. Disini juga ada buat power window. Auto buat pengemudi. Ada central locking. Ada buat window lock. Dah, itu aja. Handle juga chrome. Disini ada panel carbon fiber. Ala-ala carbon fiber. Di kisi AC ada chrome-nya. Disini ada tweeter. Di atas ada sun visor dengan vanity mirror. Disini ada lampu baca. Ada mode lampunya juga. Dan disini buat buka-tutup sunroof-nya. Ya, karena ini sunroof-nya. Lumayan gede. Walaupun bukan panoramic sunroof ya. Dan juga cover-nya bisa ditutup secara manual. Tapi kita buka aja. Supaya terang. Dan disini spionnya sudah ada dimer. Untuk glove box. Dia lumayan gede. Di sini pintu ada cup holder dan kantong pintu. Di sini juga ada buat buka tangki ya. Tangki bensin. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Oke, disini tadi sudah diatur selain posisi metir gue. Buat 167 cm. Dan di kolong itu ada ruangan gede buat ngaruh kaki. Selapak kaki ya. Jadi gede banget. Dan disini masih ada ruang setengah jengkal. Nggak mentok. Disini ada seat-trick pocket. Di sebelah kanan juga ada. Dan karena dia ada double blower. Dia controller-nya kayak mobil-mobil BMW gitu. Dia controller di belakang center console. Dan dia elektrik. Disini buat mati ya. Di bawah dia ada power outlet. Buat ngetes gadget. Disini ada buat lampu lagi. Dan dia ventilasi AC-nya dari samping ya. Bukan dari atas. Karena buat ruang masuk sunroof. Jadi nggak mungkin taruh sini. Jadi dia kayak pajero ya. Pajero spot kan karena ada sunroof dia AC-nya di samping. Disini juga ada hand grip. Di bagian jok belakang juga ada. Disini juga ada panel soft touch. Ada jahitan kulitnya. Lumayan empuk nih. Ya good job lah. Kesannya lebih level up dari wooling. Ini apaan? Ya ini ada cup holder lagi. Disini ada speaker juga. Ya apalagi ya. Mungkin segitu aja. Dan untuk akses di kebangku ketiga. Kita lipat. Ini ada tali. Oh iya lupa. Tadi ada armrest dengan cup holder 2 buah. Disini juga ada armrest adjustable tiga-tiganya. Dan juga tadi ini buat akses ke baris ketiga. Kita tarik tali ini. Nah nanti akan kelipat. Cuma sayangnya dia bukan one touch stumble. Jadi agak susern. Atau harus tarik dua kali ya biar ngelipat. Ya kayaknya gitu doang. Dan dia jok. Jok baris ketiganya tuh. Agak ngepas ya. Jadi kayak. Ini. Nissan X-Rail atau Honda CR-V yang baru. Jadi dia bener-bener ngepas sama buat dua orang. Tapi udah dapet. Seatbelt tiga titik dan. Hater suggestible. Disana juga ada cup holder. Dan tempat minum. Juga disini ada tempat buat naruh minuman. Dan disitu buat seatbeltnya. Oke mungkin segitu aja. Oke sekian dari review singkat dari DFSK Glory 580. Kabarnya tadi masuknya April 2018. Dan harganya itu sekitar 250 sampai 300 jutaan. Perkiraan ya. Tadi kata saya lesenya begitu. Mudah-mudahan bisa. Seperti yang dijanjikan. Karena. Karena. Dia lebih. Jauh lebih murah daripada rival-rival sekelasnya ya. Oke sekian dari. Saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like. Comment. Subscribe. Dan share. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.